Oke, balik lagi sama gue Aldi Rayus di channel Vela terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRW. Hari ini kita lagi ada di Pekanbaru dan ada satu mobil yang bisa dibilang mobilnya cukup kacangan. Bukan cukup lagi sih, emang mobil kacang ya. Karena dia banyak banget yang pake, tapi kali ini cukup berbeda banget. Banyak banget yang sudah dimodif, banyak yang sudah diberikan, disentuh dengan nuansa-nuansa lain. Ya ini oke sih, langsung aja kita panggil onernya, kita akan tanya-tanya, ngobrol-ngobrol sama onernya. Ini dia. Halo bro, apa kabar? Boleh kenalin diri lo dulu untuk coba? Iya, nama saya Dendy. Saya owner dari mobil ini. Nah, coba. Kamu asli Pekanbaru ya? Asli Pekanbaru. Dari lahir buat jadi gini? Dari lahir. Oh. Siapa nama-nama di kota? Katanya asli Pekanbaru. Gini nih anak muda zaman sekarang. Aduh. Harus tahu dong. Enggak, enggak, bercanda-bercanda. Oke, bro ceritanya dong di belakang ini ada mobil apa sih? Ada mobil Xenia tahun 2017. Oke. Tipe X. Tipe X itu kalau misalnya di ini paling rendah ya? Eh bukan ya? Paling rendah M dia, yang 1000cc. Ini X itu berarti tengah-tengah? X di bawah yang tengah-tengah. Oke, intinya ini di tengah-tengah lah ya. Kenapa kamu pilih mobil ini? Ya, modifnya enggak ribet sih, Bang. Lebih karena modifikasinya enggak ribet? Iya. Tapi apa? Super part-nya banyak. Oh, banyak ini ya. Banyak pilihan lah ya. Oke. Apa aja sih yang udah dimodif nih di Xenia kamu ini? Kayaknya udah banyak banget nih ya. Dari mana dulu nih, Bang? Dari hati aja kali ya. Dari luar lu, dari luar. Bodykit gimana? Dari camera aja nggak apa-apa. Nah dari bodykit gimana? Dari bumper udah ganti Bang. Bumper apa yang diganti? Bumper bawaan Veloz. Veloz 2017. Berarti Xenia kamu colok pakai bumper Veloz. Oke. Terus apa lagi? Kalian side skirt sama bumper belakang. Itu satu set semua diganti? Iya. Berapa itu budgetnya? Sama cat. Coklatan sih Bang. Abis-abis. Tapi belum sama cat kan pasti? Belum. Sama cat berapa jadi? Sama cat sekitar tiga setengah. Tiga setengah juta? Tiga setengah juta? Oh itu bemarnya copotan ya? Copotan. Oke. Terus apa lagi? Oke. Tiga setengah juta Boy? Spion udah kita upgrade juga. Spion udah pakai yang ada Xenia ya? Dan ini nyala? Nyala. Ini nggak? Retrack nggak? Oh nggak. Oh nggak ya? Oke. Spion berapa nih upgrade? Spion sejuta lima ratus. Sejuta lima ratus. Berarti udah lima juta. Apa lagi? Terus... Apalagi ya? Velg kali sama ban. Velg sama... Wow velgnya HSR ya? Bannya pake... Achilles 123S. Berapa itu budgetnya? Sekitar 7 jutaan. Sekitar 7 jutaan ya? Oke. Terus apa lagi? Lampu kali ya? Lampu udah diganti juga emang? Lampu udah kita custom. Lampu udah di custom? Veloz tapi kita custom lagi. Oh lampunya juga udah di upgrade ke Veloz tapi di custom lagi? Waduh gila juga. Oke. Berapa tuh kira-kira budgetnya? Lampu Veloz kemarin dapet 2 juta 200. Di custom lagi? Di custom lagi. Customnya berapa? Customnya cuma black housing aja sih. Oh cuma dibikin black doang ya? Oke sekitar 2 juta 500 lah itu paling habis-habisnya. Apalagi bro? Mungkin muter ke belakang bang. Oh boleh ayo. Diajak muter-muter kita buat. Ayo boleh. Nih spoiler, spoiler. Spoiler custom kita. Model... Model spoon ya? Iya. Tapi dia DRC. Emang ada yang cuma ngeluarin? Modelnya aja. Modelnya ngeluarin ya? Oke. Ini berapa nih? Satu juta, satu setengah? Sekitar sejuta lah. Sejutaan? Macet. Oke. Terus apa lagi nih? Lampu belakang udah custom juga. Lampu belakang udah diganti apa custom? Diganti bang. Diganti pake? Diganti... Sarangnya tetap pake yang lama. Mikanya kita ganti. Oh ganti mikanya doang? Sama dalemannya. Berapa tuh abis nih? Mikanya diganti. Berapa budgetnya? Mikanya sepasang 500. Sama ongkes semua abis-abis 800 ya. 800 lah ya. Untuk lampu bagian belakang sekitar 800 ribu. Spoiler tadi satu jutaan. Terus apa lagi ini? Ini ini apa nih? Kalau orang sini bilangnya rear fog... Apa? Rear fog lamp. Rear fog lamp? Ya tapi nyala. Sekarang gak nyala. Oh sekarang lagi gak nyala. Tapi harusnya nyala. Sama towing ya. Kalau ini dua ini sejuta lah ya. Kalau ini sekitar 250 lah. Lampunya. Lampunya aja. Oke. Terus dilihat kayak kenal potnya juga ada ganti ya. Nanti deh bagian mesin nanti kita akan bahas. Sekarang coba kita lihat dulu bagian interiornya. Karena ini mobil-mobil keluarga loh padahal loh. Tapi... Gak ada bangku di belakang. Khusus berdua. Khusus berdua ya. Kocurhat. Jangan curhat dong. Wuh. Ini pernah ikut kontes ya? Iya. Kemarin di SKR. Bikinkan modified. Oh. Khususnya bisa untuk main domino juga. Bisa main domino juga? Kamu suka main domino berarti? Gak suka sih. Kan udah ada juga dominonya. Udah disiapin sama dia. Terus ada crossbarnya juga ya. X bar. X bar ya sorry. X bar. Berapa nih masak X bar? X bar custom sendiri bang. Custom sendiri? Tipanya kamu beli sendiri? Bikin sendiri? Iya. Bikin sendiri. Beli satu batang itu. Habis-habis. Sama buat. 600 ribu. 600 ribu. Wih keren. Terus ini nih. Bagian interiornya nih. Di bagian door trim juga udah dilapis sama kulit ya ini. Iya. Biarnya main sama dashboard sih. Dashboardnya soplet. Oke. Sekarang kita buka bagian depan aja deh. Bagian depan kayak lebih menarik nih. Nih joknya juga udah diganti pakai jok racing. Berapa nih jok racing? Jok. Sekitar tiga lah. Sama. Sama ini. Safety belt. Safety beltnya berapa titik nih? Safety belt. Oh tetap satu titik aja ya. Oke. Jok tiga juta. Stir. Stir. Nardi. Wah. Ini. Stirnya. Gak apa-apa. Yang penting kan maksudnya untuk mendukung konsep racingnya kan. Berapa duit stirnya? Stir sekitar 600 ribu. 600 ya. 600 ribu. Terus ada takometer disini. Ada empat biji nih. Iya. Yang ini untuk apa? Iya. Yang ini untuk water stand. Ada kolometer. Sama kakup. Oke. Ini. Ini berapa ya satu ya? 400 ribu. Tiga. Eh ini yang gede ya. 450. Ini yang kecil-kecil berapa? Kecil-kecil. 350 dong. Berarti 1,2. 1,350. Hampir 1,6. Satu ya. Satu setengah. Terus head unitnya pakai apa nih bro? Head unit Kenwood. Kenwood? Berapa duit nih? Kenwood sekitar 2,2 lebih lah. Rp. 2 juta lebih ya. Wih. Senia Racing. Sekarang kita coba lihat bagian permesinannya nih. Gue mau nanya bro. Ini kan udah lo modif-modif gini-gini ya? Iya pak. Nyaman? Jadi nyaman gak sih? Ya kalau Ceper. Ya gitu lah pak. Kalau Vanto. Enggak nyaman bisa dibilang. Tapi nyaman-nyamanin nih. Berarti berarti lo modifikasi mobilnya jadi lebih gak nyaman. Tapi lo menikmati itu. Kalau kategori dibanding standar ya gak nyaman. Kalau dibandingin sama standar. Tapi dengan modifikasi yang seperti ini lo udah nyaman kan? Sudah lo tau resiko lah ibaratnya ya. Oke. Mesinnya apa aja nih? Air filter ya? Iya open filter. Open filter. Open filter berapa duit nih? Open filter sekitar 8,5. 8,5. Terus disini ada volt ampere ya? Ini teping untuk audio belakang. Oh ada audio juga ya? Audionya full itu? Enggak. Cuman box satu itu yang tadi. Hah? Pasang audio buat main domino. Engine B nya. Ini apa nih? Oh tambahan aja. Itu pengen custom header. Terus pipa kenalpot di strike pipe belakang. Ini full kenalpotnya? Full. Pake apa kenalpotnya? Terus headernya masih standard. Oh iya dari standar. Dari front pipe aja berarti? Dari bawah? Iya dari bawah. Berapa duit? Custom habis habis sejuta. Sejuta? Wish. Oke. Oke oke oke. Oke lah kalau gitu kita lagi ngobrol di depan. Bro Dendy. Ini gue liat lu ikutan apa nih? Squad Avanter Senia Indonesia ya? Itu bisa dibilang forum lah. Yang aku buat sendiri. Oh kamu buat sendiri. Udah berapa tuh orang yang ikutan forum? Orang udah sekitar 40 lah. Empat lo orang? 2 chapter udah mau kelima. Mau buka lima chapter? Wish mantap. Oke bro gue mau nanya dong. Lu ganti velg nya dimana bro? Hmm kebetulan di SK Aban bang. Di SK Aban? Coba ceritain pengalaman lu waktu lu ganti velg disana tuh kayak gimana sih? Bagus sih bang. Apa bagusnya nih? Apa nih? Klien toko baik. Apanya yang baik? Ya terpuas lah gitu. Bisa fitting-fitting velg. Bisa ya dicocokin dulu sih. Coba-nyobain velg lah ya? Ya suka atau enggak. Oke. Oke bro. Lu ada saran nggak? Untuk ceritik atau saran untuk HS Airwheel atau untuk toko SK Aban ini bukan baru? Hmm.. Mungkin.. Apa ya? Lebih murah aja sih bang. Harganya lebih diturunin lagi? Boleh boleh. Budget mahasiswa lah. Bener. Karena kan mahasiswa juga mau modif mobil gitu ya. Siap siap siap. Yaudah. Sukses buat studinya. Sekali lagi terima kasih Bro Dendy. Oke woy segitu. Xenia. Udah disini aja nggak apa-apa. Nah itu tadi Xenia dari Bro Dendy dari Pekanbaru. Ya racing look. Dan sudah di support dengan berbagai macam produk-produk racing juga sih. Semoga nyaman. Enggak juga nih. Dipaksain. Dipaksain nyaman. Tapi intinya cuma satu ya. Lu suka. Dan menikmati. Dan menikmati. Modifikasi itu tergantung selera dan kebutan orang-orang. Jadi nggak bisa lu dengerin omongan orang. Ataupun lu bandingin mobil lu dengan mobil orang lain. Selama lu happy pakai mobil itu. Tetap pakai. Tetap modif. Sesuai dengan selera lu. Yang penting nggak keluar dari jalur-jalur yang ada. Gua dirasunur diri. Jangan lupa. Ingat velok. Hai.